Profil Mbak Kalam ini diawali Mbak Kalam asalnya dari Terenggale, Jawa Timur. Ini berguru ke seorang Kiai yang namanya Mbak Kiai Haji Imam Mustafa dari Kertosono. Beliau sampai di Porong karena diputus sama Mbak Kiai Imam Mustafa. Ini perjalanan dari Terenggale sampai ke Porong, beliaunya jalan kaki menemukan sampai di Porong ini. Lalu dirasa masih mungkin ada yang lebih bagus lagi atau lebih cocok lagi berjalan sampai ke Banyuang. Setelah itu menemukan yang kecocokan yaitu kembali lagi ke Porong. Karena apa di Porong ini banyak kemungkaran yaitu yang namanya pada waktu dulu istilahnya banyak rampok atau orang-orang yang pasiat. Ini istilahnya bentuk Porong pada waktu itu. Dan beliaunya Alhamdulillah disini bisa mengembangkan ilmu-ilmunya. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mayatulillah. Point Lovers dimanapun anda berada berjumpa lagi dengan kita dalam bingkai Bincang Santai bersama Dr. Heru Siswanto MPDI Selaku praktisi pendidikan di IAI Al-Khazini Buduran Sidorjo Kali ini tema kita mengenai pendidikan agama Islam, tasawuf, dan psikologi Apa dan bagaimana tentang tiga hal tersebut Mari kita sapa dulu Profesor kita Dr. Heru Siswanto MPDI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah luar biasa Selasong ya? Selasong Sehat enak, lor ojo, suki ukti Alhamdulillah Hubungannya dengan tema kita kali ini tentang PAI, tasawuf, dan juga psikologi Ruang lingkup dari ketiga hal tersebut Terkait dengan pendidikan agama Islam termasuk di dalamnya disini ada tasawuf Termasuk membahas terkait dengan psikologi Pendidikan agama Islam itu adalah mengambarkan dalam kehidupan kita Terkait bagaimana kita itu menjadi seorang pribadi yang terpercaya Jadi terpercaya disini itu tidak hanya antar sesama tapi juga termasuk tidak hanya antar sesama-sesama manusia Tapi disini dalam konteksnya juga di atas sana atau di penduduk langit kita itu juga terpercaya Pendidikan agama Islam Kemudian terkait dengan tasawuf Tasawuf disini itu adalah terdepan Dalam arti itu ketika kita melakukan suatu amalan ibadah apa saja Terkait dengan hal itu kita berusaha untuk menjadi yang utama terdepan dan seterusnya Kemudian terkait dengan psikologi Psikologi itu kan adalah sederhananya itu adalah terjaga Menjaga jiwa kita Menjaga pikiran kita termasuk menjaga hati kita termasuk tindakan kita Jadi andaikan itu dalam konteksnya ini terkait dengan ilmu kejiwaan Itu adalah manusia seorang hamba yang terjaga mulai dari pikiran termasuk dari hatinya termasuk dengan tindakannya Termasuk ucapan dan seterusnya Berarti ini menyasarnya atau sasaran dari tema kita BA kita sewuduk psikologi itu tidak jauh dari seorang guru Atau mungkin ke lebih besarnya lagi tidak hanya seorang guru bisa juga Nyasar kepada tiga pilar pendidikan yaitu di sekolah di lingkungan dan keluarga Nomor-morong atau berikutnya Iya bisa jadi seperti itu Jadi tidak hanya di lingkungan sekolah tapi juga lingkungan masyarakat termasuk juga pada umumnya itu adalah di lingkungan keluarga juga Keluarga masyarakat termasuk di lingkungan sekolah Semuanya itu amat sangat terkait sekali dengan PAI termasuk dengan tasawuf dengan psikologi Kalau seumpama dihubungkan dengan kehidupan nyata berikut Iya kalau dihubungkan dengan kehidupan nyata Misalkan dalam kehidupan kita terkait dengan PAI terkait dengan tasawuf dan psikologi Ini kalau dalam konteksnya ini ya dalam konteksnya Syekh Abu Abbas al-Mursi itu gurunya Syekh Abu Atta'illah Belum menggambarkan dalam kehidupan itu dalam bentuk kalimat Bahwasannya yang namanya manusia itu tidak terlepas dari yang namanya empat masa Empat masa Empat masa Empat masa yang dimaksa disini adalah Anikmatu walbaliyatu watto'atu walmaksiyah Jadi Anikmatu masa yang pertama itu adalah masa dimana ketika kita mendapatkan suatu kenikmatan Kemudian yang kedua walbaliyatu masa dimana ketika kita itu mendapatkan suatu musibah Kemudian watto'atu masa dimana ketika kita melakukan suatu ketaatan Nah kita bisa bersanding duduk di Masjid Al-Kalam ini ya sungguh luar biasa Ini bagian dari ketaatan Kemudian walmaksiyah masa dimana ketika kita itu telah berbuat suatu kemaksiatan Nah dari kajian Syekh Abu Abbas al-Mursi ini gurunya Syekh Abu Atta'illah pengarah kita walikam Beliau memberikan penjelasan lebih lanjut Terkait dengan anikmal misalkan Terkait dengan kenikmatan Andai kan ketika kita mendapatkan suatu kenikmatan Jangan lupa kita selalu bersyukur Nah syukur itu wujudnya tidak hanya dalam bentuk ucapan Tapi kita juga meningkatkan suatu amalan kebajikan Termasuk di lingkungan keluarga Misalkan kita mendidik anak Mendidik istri Mendidik keluarga kecil kita Dengan baik dan benar sesuai dengan tuntutan seaman Misalkan seperti itu Kemudian kita sebagai seorang pendidik Di sekolah kita disiplin penuh tanggung jawab sesuai dengan kewajiban kita Kemudian ketika di masyarakat kita mampu menjadi contoh di tengah masyarakat Tidak hanya kita bisa menasehati tapi kita juga bisa memberikan contoh yang terbaik Karena di zaman sekarang kan luar biasa sekali tantangan zaman itu sangat luar biasa sekali Jadi misalkan kita dakwah sebatas menyampaikan dalam bentuk kata-kata tidak cukup Tapi keteladanan itu lebih penting Kemudian walbalia itu masa dimana ketika kita itu mendapatkan suatu musibah Waman karena waktu bulbalia itu Fasa bilhur itu Bilkoto i Wasa berandekan Ketika kita mendapatkan suatu musibah Jangan lupa musibah tersebut Itu adalah dari Allah Dan kita harus dan bisa Seharusnya itu adalah Menerimanya dengan penuh kelapangan dada Kemudian Waktu atu masa dimana ketika kita melakukan suatu kata-kata Kita bisa hadir di tengah-tengah masyarakat ketika kita diminta bantuan Tak itu ngisi ngaji atau apa dan seterusnya Itu semuanya itu karena apa Karena yang menggerakkan itu adalah untuk Jadi Kemudian yang terakhir Walmaksiat Masa dimana ketika kita terlanjur Berbuat suatu kemaksiatan Waman kana waktul maksiatu Famuqtadul haki minhu wujudul istighfar wanadam Andaikan kita terlanjur Berbuat suatu kemaksiatan Apapun bentuk kemaksiatan itu Entah maksiat dohir batin dan seterusnya Jangan lupa kita Untuk beristighfar Dan kita Berusaha Berjanji kepada Allah Jangan sampai kita itu mengulanginya lagi Masya Allah Begitu dalam Pernah saya dengar itu Ada seseorang yang mengatakan bahwa Ada seorang yang sambat Bahasa Jawanya itu Obo Rebok terus-terus Yang dijenakan itu ada empatnya Terus Sambatnya seperti itu Terus ada yang jawab begini Kalau dihubungan dengan empat tadi berikutnya Ya Sebetulnya ada kelanjutan Dari sebuah bahasaan mursi ini Terkait dengan nikmat tadi Terkait dengan musibah tadi Termasuk dengan Adanya ketaatan Termasuk terlanjur berbuat maksiat tadi Ada kalimat berikutnya Termasuk beliau itu Memberikan penjelasan Walillahi ta'ala alaika fikuli waktiminha Sahmum minal ubudiya tiyaqdatil haqku minka wujudul istighfar Walillahi ta'ala alaika fikuli waktiminha Istilahnya disini itu Kita diminta Istilahnya adalah Waktu-waktu yang kita lalui tersebut Kita diminta untuk menjadikan Waktu tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Jadi mulai dari Mendapatkan suatu kenikmatan Termasuk mendapatkan suatu musibah Termasuk ketika mendapatkan Kita ketaatan Termasuk melakukan kemaksiatan Jangan lupa waktu-waktu tersebut Itu jadikan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Berarti intinya itu kita harus berproses terus ya Ya berproses terus Berproses Bukan insan kumul Bukan insan kumul Kalau dalam ilmu pendidikan itu kan Ada istilah insan pariburna Kalau dalam ilmu pendidikan Islam Itu ada muslim ka'fah Dan kalau dalam ilmu psikologi itu kan Termasuk manusia yang unggul Orang yang unggul atau bahasa kerennya itu kan Man of Excellence Insyaallah Poin loko simadapun anda berada Untuk sesi kali ini Sampai disini kita lanjutkan sesi berikutnya Dengan menyaksikan pesan-pesan berikut ini Terima kasih Memujudkan generasi bangsa yang berpendidikan Bermartabat Berakhlakul karima Kami menebar kasih tanpa pilih kasih Mewujudkan generasi islami Sejahtera dan mandiri Kami setia melayani umat Selalu hadir setiap saat Di tengah-tengah masyarakat Di tengah-tengah masyarakat Kami MWJ and overall Siap menjawab tantangan umat Poin loko simanapun anda berada Kembali lagi Di bincang santai Bersama Profesor Rusis Lanto Kita lanjutkan ke sesi berikutnya Kalau di sesi pertama tadi Kita membahas empat tahapan Empat masa Manusia hidup di dunia Ada nikmat Ada musibah Ada ta'at Ada masyarakat Kita lanjutkan Dalam mewujudkan keempat masa tersebut Mungkin adakah ajaran-ajaran Contoh-contoh dari Pemuka-pemuka agama Atau kiai linuwe Atau yang lain seperti itu Kalau dalam kontennya ini Untuk mengawali Dari Lagu Ketika mendapatkan suatu kenikmatan Kita memang diminta untuk Bersyukur Mensyukuri Tidak hanya Kita ucapkan dalam bentuk lisan Tapi kita juga meningkatkan Amalan ibadah kita Ketika kita mendapatkan suatu musibah Kita diminta untuk bersabar Dan menerima segala ketentuan Allah tersebut Dan kemudian ketika kita melakukan Ketaatan Memang kita diminta Menemukan relasi kesadaran Ketaatan kita itu semuanya digerakkan oleh Allah Kemudian Ketika kita terlanjut Berbuat maksiat Kita itu diminta Istilahnya itu adalah Minta ampunan kepada Allah Dan kita berjanji Untuk tidak mengulanginya lagi Nah ketika kita itu Bisa Mengaplikasikan tersebut Ya Nikmat Syukur Musibah Sabar Kita menemukan kesadaran Itu Ketaatan semata-mata Dari Allah Kemudian Ketika terlanjut Kita berbuat maksiat Kita memang benar-benar Disitu kita tobat Nah ini Sama artinya adalah Kita itu Menemukan Suatu relasi Kesadaran Pentingnya Kita itu Mensyukuri Mensyukuri Termasuk Mensyukuri segala anugerah yang ada Atau pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala Terkait dengan hal itu Jauh sebelum zamannya Nabi Muhammad Termasuk Zamannya Nabi Musa Nabi Musa itu Pernah suatu hari itu Dalam kitab Al-Zuhid Karangannya Imam Ahmad Bin Hamal Beliau itu Pernah memberikan Satu statement Sederhananya gini Ya Allah Ya Bisni Segala bentuk Anugerah Pemberian Panjeneng Kepada saya Sungguh luar biasa Dalam hal ini Saya ibadah Katakanlah Sederhananya Bahasa kita 24 jam itu Untuk Mensyukuri Atas segala nikmat Pemberian Panjeneng Itu tidak cukup Malu saya ya Allah Tapi jawabannya Allah Disitu Dalam kitab suhid ini Karangannya Imam Ahmad bin Hamal ini Beliau Allah memberikan Jawaban Cukup sederhana sekali Jawabannya Ya Musa Al-ansyakarta Hei Musa Sampaian Kamu Mau Istilahnya Merenungi Segala anugerah Pemberianmu Sungguh luar biasa Itu termasuk bagian dari Rasa syukur Andaikan Ketika kita Mendapatkan Suatu kenikmatan Kita mau syukur Kemudian Ketika mendapatkan Musibah Kita mau sabar Ketika kita melakukan Suatu ketaatan Kita sadar Bahwasanya itu Yang menggerakkan Itu adalah Allah Kemudian ketika kita Terlanjur Berbuat suatu Kemaksiatan Kita sesegera Mungkin taubat Itu sungguh luar biasa Sungguh luar biasa Makanya Bahasanya Jaman dulu Jaman dulu Ketika mendapatkan Anugerah Menemukan suatu Masa Entah masa Ampat tersebut Ya Beliau itu Selalu berdobek Dengan kalimat itu Allahumma Istilahnya Disini itu Allahumma Ya muhawilal ahwali Khawil ahwalana Ila ahsanil ahwali Bi khaulika wa kuatika Ya ansih Sallamu ta'ali Ya Allah Alihkan Kondisi saya Ya Allah Zat yang Mengalah-ngalihkan Kondisi Alihkan kondisi saya Kepada Kondisi yang terbaik Demi zat panzengan Yang mahlukur Termasuk mahamulia Alihkan Ya muhawilal ahwali Khawil ahwalana Ila asanil ahwali Bi khaulika wa kuatika Ya asis Ya muta'ala Bahkan Kalau dalam kontennya Nabi Terkait dengan hal ini Nabi itu selalu Memberikan motivasi Kepada para sahabat Dalam bentuk cerita Istilahnya ini Ada kalimat itu Bayi nama Rojuliamsih Hitorikin Wajada husna Masyaukin Fa'akhorohu Fasyakorowohu Fahofarowohu Lahu Ada suatu Ada seorang Laki-laki Jalan Di tengah jalan Ternyata Menemukan Daun berduri Tadi Daun berduri Tadi itu Diinggirkan Dipinggirkan Biar nanti ada teman Atau sadara Yang lewat situ Tidak menginjaknya Hal semacam Seperti itu Itu bagian dari Terima kasih Bagian dari Terima kasih Syukur Atas anugerah Pemberian Allah Sehingga dosa-dosanya itu Diampuni oleh Allah Dan termasuk doanya Nabi Musa itu Ketika mendapatkan Kenikmatan yang luar biasa Sementara Amal ibadahnya itu Merasa belum bisa menyukupi Untuk Mensyukuri segala Anugerah pemberian Allah Beliau doanya itu Allah Doanya itu Allahumma layin Kalbi Bitaubah Walatajal Kalbi Ya Allah Ya Basti Jangan jadikan Hati saya itu Seperti batu Sehingga nanti Saya tidak bisa bersyukur Tapi jadikan Hati saya itu luta Sehingga nanti Mampu bersyukur Mampu bertobat Kepancen Untuk yang tadi Konsep yang Utarakan Kalau Nikmat Syukur Musibah Sabari Itu sudah luar biasa Kalau Seumpama Ada konsep Seperti ini Nikmat Syukur Musibah Syukur Berimat Nikmat Syukur Musibah Syukur Itu luar biasa Luar biasa Istilahnya itu Apa ya Istilahnya itu Kita menemukan Bahasanya itu adalah Menemukan teori baru Istilahnya Menemukan teori baru Kita mencoba Untuk mencari referensinya Tapi Istilahnya itu Saling keterkaitan Istilahnya Jadi Nikmat Syukur Musibah tetap syukur Nah itu sungguh luar biasa Jadi Istilahnya itu Kita tidak hanya Paham terkait dengan dunia PAI Tapi kita juga Paham terkait dengan tasawuf Memahami juga Terkait dengan Psikologi Karena Gini Ada bahasa Gini Bahasa Kiai-kiai zaman dulu Itu ada istilah Lima L Ada istilah Leres Laras Liris Lurus Laris Ini bukan Guyonan Tapi itu memang nyata Jadi bahasa Istilah bahasa Leres Leres itu adalah bener Jadi kita menempatkan Segala sesuatu Bagaimana Itu bagaimana Yang sekiranya orang awam itu Tidak paham Tapi kita memahamkan Dengan bahasa kita Sehingga sesuatu Yang benar itu Memang nanti Dilihat itu Memang bener-bener benar Leres Selatan salah paham Selatan salah paham Apalagi pahamnya yang salah Ini lebih banyak lagi Semalam Kemudian Leres Kemudian Laras Laras itu istilahnya Serasi Serasi di sini itu Kalau misalkan Kita mendapatkan Suatu musibah tadi Kita tetap Syukur Kita mendapatkan Suatu musibah tadi Tetap kita riduh Menerima segala Ketentuannya Allah Tersebut Ketika kita Melakukan suatu Kemaksiatan Kita tetap Mampu untuk bertobat Ini Isilahnya itu Laras Isilahnya Serasi Kemudian Kalau Liris Liris itu Di sini adalah Dalam arti Kita selalu merasa Jadi gampang Punya perasaan Nah ini Ini hubungannya Dengan psikologi Kita mendapatkan Suatu kenikmatan Tapi tetap Kita bersyukur Nah katanya Zenengan tadi Kalau ada Nah bagaimana Kalau misalkan Kita mendapatkan Suatu musibah Tetap syukur Itu lebih bagus Lagi Cuma kalau dalam Bahasa-bahasa Disampaikan secara umum Ya kalau Kalau Nikmat berarti Syukur Kalau musibah Berarti kita riduh Kalau Ketika kita mendapatkan Nikmat tetap syukur Kemudian Ketika mendapatkan Suatu musibah Tetap kita syukur Nah ini lebih bagus lagi Kita mencari Hamba-hamba Atau Teman-teman Saudara-saudara Seperti itu Susah Jangan sampai itu sebatas teori saja Jadi kita juga bisa Mengimplementasikan Dalam kehidupan kita sehari-hari Ya Leras Leras Liris Kemudian lurus Lurus disini itu Madep Mantep Ajek Kita dalam hal melakukan suatu Amalan ibadah apa saja Sesuai dengan kapasitas kita Istiqomah Istiqomah Kalau kita senang baca selawat Ya baca selawat Kita senang baca istighfar Ya baca istighfar Kita senang kiamulail ya Kiamulail ya Lampak ada embel-embel Sesuatu yang akan didapatkan Nah itu nanti bahasanya Kalau bahasa embel-embel ini kan Macem-macem nanti Jadi tingkatannya ibadah ini Macem-macem ada tingkatan Karena dunia Ada tingkatan karena surga Atau yang terakhir itu Karena cinta Dasar cinta kepada enteng Itu yang lebih tinggi lagi Dan yang terakhir Leras, laras, liris, lurus, laris Nah bahasa laris itu adalah Kalau dalam bahasa gamblang kita itu Kita menyadari Menemukan relasi kesadaran Setiap amalan kebajikan kita Pasti semuanya itu Dibeli oleh Allah Dalam arti dibeli di sini Itu adalah Pasti mendapatkan balasan Nah kita sudah jelas Dalam Al-Quran sudah jelas Wama yakmal miskola saratin khairah yaroh Wama yakmal miskola saratin syarah yaroh Nah ini Bagian dari Kaya-kaya sebut zaman dulu Bahasanya itu Bahasanya sederhana sekali Tapi Inspirasinya dari Al-Quran Dari khadis Meskipun itu Bahasanya 5L Tapi kalau dijelaskan Panjang lebar Luar biasa 5L Lu baru tahu Hari ini bahwa Ukurannya 5L Biasanya XL XSL Ini 5L Nah Untuk mewujudkan yang tadi Ada masa Nah Namunikmah Nusibah To'at Masyiat Terus ditambah lagi Ada 5L Lurus Lurus Laris Laras Laras Lurus Lima Maniku Ada Seperti Piranti Piranti Untuk Mewujudkan Keselasan Hidup Untuk Terkait dengan Piranti Gini Kalau dalam Bahasa Sederhananya Sekali lagi Ada istilah Cipta Rasa Dan Karsa Cipta Hubungannya Dengan budaya Terkait sekali Cipta Rasa Dan Karsa Kalau cipta Ini kan Bahasanya Sederhananya Seperti itu Kalau rasakan dunia Dalam hati Cipta Rasa Kalau Karsa Ini kan Istilahnya kan Tindakan Jadi kalau Untuk menghasilkan itu Kita juga Aris istilahnya itu Menyalahkan dulu Antara Cipta Rasa dan Karsa Poin Atau Dasarnya Atau Studi Pisau Analisisnya Itu adalah Iman Termasuk Ilmu yang ada Di dalam dada kita Kalau iman kita benar Kemudian Ilmu kita benar Bersana Pak Insya Allah Yang namanya Cipta Pikiran Kemudian Rasa Cipta Rasa Dalam hati Kemudian Karsa itu Tindakan Insya Allah Bisa selaras Terima Sisi Dari Seiring O Berarti terkait dengan hal itu memang kita diminta dalam hidup ini kan kita berusaha menjadi yang terbaik kalau tidak bisa menjadi yang terbaik kita berusaha untuk menjadi yang baik dan pada intinya itu semuanya akan mengurucut pada pembentukan pribadi kita memiliki situl iman murul ilmi, salakul amal wakil senul khulu intinya di terakhir coba saya ketik ulangi kita berusaha istilahnya itu kita berusaha menjadi yang terbaik tapi kalau misalkan kita tidak bisa menjadi yang terbaik minimal menjadi yang baik dan pada akhirnya kita tetap berharap segala apa yang kita pelajari itu benar-benar istilahnya itu bisa membentuk situl iman kita murul ilmi kita salakul amal kita wah khusnul khuluk wah khusnul khuluk terakhir di khusnul khuluk di khusnul khuluk berarti sesuai kali tujuan Nabi Muhammad diutus untuk akhlak karimah terus yang kedua kalau bahwa ini aku lupa misalkan konklusi bahan jeneng wah dari khusnul khuluk ternyata saya pribadi masih jauh saya masih belajar saya masih belajar saya masih belajar intinya sesuai dengan khatis Nabi kalau bisa diupayakan hari ini lebih baik dari kemarin untuk besok lebih baik dari hari ini ini apa yang ini? tidak tidak poin lobus dimanapun anda berada untuk bincang santai kali ini kita cukupkan sekian kita bertemu lagi di lain waktu masih bersama poin media MPJ dan yang sekarang mengambil lokasi bincang santainya di area wisata religi bakal mencubat ke dalam forum Situarjo sekian kurang lebihnya mohon maaf akhiran dikawli laisa marju minggung illa abwan di akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalikumsalam selamat menikmati